Artis terkaya di Indonesia, nomor 5 tak disangka. Dunia hiburan adalah salah satu industri yang memberikan pendapatan cukup besar bagi mereka yang ingin menekuninya, tidak terkecuali di Indonesia. Nah berikut ini artis terkaya di Indonesia. Kehidupan artis kaya raya Indonesia. Dunia hiburan di Indonesia selalu mengalami perkembangan. Masuk dunia hiburan juga merupakan impian banyak orang karena dengan menjadi seorang aktris bisa membuat tarap kehidupan menjadi lebih baik. Menjadi artis jika sukses juga akan membuat terkenal dan dibayar mahal. Akan tetapi hidup bergelimang kepopuleran dan kemewahan nyatanya gak selalu membuat hidup jadi lebih bahagia. Karena dalam beberapa kasus, ada juga artis yang mengkonsumsi barang terlarang karena tertekan oleh pekerjaan. Namun, ada juga beberapa artis Indonesia yang punya prestasi luar biasa. Penasaran siapa aja artis yang memiliki kehidupan positif dan kaya raya? Yuk kita bahas. 1. Agnes Mo Kerja keras Agnes Mo sangat luar biasa sehingga membuat ia menjadi penyanyi dengan bayaran tertinggi. Selain berkarya di tanah air, Agnes Mo juga melebarkan sayap dengan berbagai lagu andalannya. Agnes Mo juga sering menghadiri undangan menjadi host dan pembicara di banyak stasiun televisi dan channel YouTube Amerika. Kekayaan Agnes Mo gak cuman didapatkan dari show dan lagu saja. Tapi, Agnes juga mendapatkan pemasukan dari berbagai bisnis lain seperti kuliner, fashion, parfum, dan wine. 2. Rafi Ahmad Artis yang mendapatkan julukan, Sultan Andara, ini mulanya terjun ke dunia hiburan dengan mengambil posisi sebagai pemain sinetron dan beberapa iklan televisi. Namun semakin lama kerja keras Rafi Ahmad membuahkan hasil dan bisa menabung untuk mendirikan banyak bisnis. Semenjak Rafi menikah dengan Nagita Slavina, Rafi Ahmad semakin sukses dan bersemangat membuka bisnis dalam payung RANS Entertainment. Terbukti ada banyak industri bisnis yang ia bangun saat ini. 3. Deddy Corbuzier Deddy awalnya terkenal berkat karirnya sebagai pesulap, namun saat ini ia lebih dikenal sebagai podcaster yaitu Kloset Edur. Selain mendapatkan pemasukan dari channel YouTubenya, Deddy juga memiliki banyak sumber pemasukan mulai dari properti, tempat gym, dan toko gadget. 4. Syahrini Syahrini merupakan salah satu artis dengan pendapatan mencapai 100 juta rupiah hanya dalam sehari. Pengacara terkenal di Indonesia, Hotman Paris Hutapea, mengatakan bahwa Syahrini dibayar sekitar 400 juta rupiah untuk dua penampilan dan 600 juta rupiah untuk acara privat. Selain dari pendapatan sebagai penyanyi, Syahrini juga mendapatkan penghasilan dari endorse, iklan di Youtube, dan berbagai bisnis yang ia kelola. 5. Inul Daratista Berikutnya adalah Inul Daratista, adalah artis dan pengusaha Indonesia yang telah berkarir lama di dunia hiburan. Awal kemunculannya sempat mengalami kontroversi dan mendapatkan kritik dari beberapa kalangan. Namun, seiring berjalannya waktu, Inul semakin profesional dan semakin banyak mendapatkan tawaran job dan penampilan, baik on air maupun off air. Tidak hanya dari manggung, Inul juga terkenal dengan lini bisnisnya yang bernama Inul Vista. Yaitu tempat karaoke yang menyediakan berbagai lagu pilihan. Terdapat ratusan cabang Inul Vista yang tersebar di Jawa, Sumatera, hingga Papua. Berbagai pilihan room karaoke dengan fasilitas yang lengkap tersedia di sana. 6. Ralinsyah Gak banyak yang tahu kalau ternyata Ralinsyah adalah seorang artis yang juga merupakan bagian dari keluarga Sultan di Medan yang terkenal Kaya Raya. Sirkel Ralinsyah terdiri dari berbagai kalangan mulai dari pengusaha, Sultan Arab, artis Korea, hingga supermodel Gigi Hadid. Semua pencapaiannya ini dipengaruhi oleh latar belakang keluarga Sultan Ralinsyah. Namun, Ralinsyah tetap rendah hati dan tidak memperlihatkan kemewahan layaknya Sultan yang lainnya. 7. Sandra Dewi Sandra Dewi pernah menjadi sorotan publik dengan resepsi pernikahan yang mewah layaknya seorang putri. Selain itu, ia juga dianggap sebagai panutan karena kerja keras dan kesederhanaannya. Selain itu Sandra Dewi diakui sebagai artis cantik, sukses, dan memiliki keluarga yang jauh dari gosip. Ia juga memiliki banyak sumber pemasukan dari bisnis mulai dari bisnis properti, perhiasan, fashion, hingga make-up. Semua ditekuni oleh Sandra Dewi sejak sebelum menikah. 8. Reza Rahadian Reza Rahadian adalah salah satu artis dan aktor Indonesia yang sangat laris memainkan berbagai judul film. Bahkan, ia dianggap sebagai artis dan aktor dengan bayaran paling mahal. Banyak sutradara yang menyukai akting Reza yang sangat bagus, sehingga film yang dibintanginya selalu sukses dan menghasilkan keuntungan besar. Selain itu, Reza juga mendapatkan berbagai keuntungan dari iklan, menjadi brand ambasador, royalty ticket, dan terkadang menjadi presenter. Ternyata, Reza Rahadian juga menekuni bisnis properti yang semakin meningkatkan kekayaannya. Total kekayaannya bahkan diperkirakan mencapai 72 miliar rupiah, belum termasuk koleksi mobil mewah seperti Alfred dan Cervé. 9. Chris Dayanti Chris Dayanti dikenal sebagai artis yang selalu melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Sebelum menjadi anggota DPR, Chris Dayanti sudah memiliki kekayaan yang terbilang banyak. Hingga tahun 2020, harta kekayaan Chris Dayanti mencapai 288 miliar rupiah dan tentunya angka ini terus bertambah di tahun 2023. Selain mendapat penghasilan dari shop dan gaji sebagai anggota DPR, Chris Dayanti juga memiliki beberapa usaha seperti Raya Music Entertainment dan Raya Tex Timor Leste yang menjual berbagai baju khas Timor Leste. Usaha-usaha ini memberikan kontribusi besar pada total kekayaan Chris Dayanti. 10. Atta Halilintar Terakhir adalah Atta Halilintar yang diketahui memiliki penghasilan mencapai 633 juta hingga 10 miliar rupiah setiap bulannya dari channel Youtubenya. Ia tidak hanya mendapatkan penghasilan dari konten Youtube doang lho, namun juga dari berbagai bisnis seperti Ahaha Uploting Line dan bisnis kuliner Asyap. Terakhir adalah Atta Halilintar